Monumen Bandung Lautan Api Munculah keputusan untuk membumi hanguskan kota Bandung Pasca kemenangan sekutu dalam Perang Dunia II Muncul sebuah perjanjian Civil Affairs Agreement Antara Inggris dan Belanda Isi dari perjanjian tersebut adalah untuk mengakui sepenuhnya kedaulatan Belanda di Indonesia Munculnya perjanjian ini sebenarnya sebagai dampak dari kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II membuat wilayah Belanda yang semula dikuasai oleh Jepang Harus dikembalikan ke Belanda Indonesia yang sudah menjadi bangsa yang berdeka tidak menerima jika harus dijajah kembali oleh Belanda Alhasil, konflik antara Belanda dan Indonesia tidak bisa terelakkan Pertempuran terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia Terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, hingga Bandung Konflik antara Belanda bersama pasukan sekutu di Bandung ini sendiri seringkali disebut dengan palagan Bandung Pertempuran yang terjadi secara berlarut-larut tersebut membaksa kedua belah pihak untuk mati-matian dalam mempertahankan pendudukannya Mengutip dari peradaan desa dalam perjuangan keberdekaan, studi kasus keterlibatan beberapa desa di daerah Bandung dan sekitarnya Tahun 1945-1949 diterbitkan 1995 Peristiwa pembumi hangusan ini terkenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api BLA 24 Maret 1946 Pasca peristiwa Bandung Lautan Api, para pejuang yang ada di Bandung menyebar ke berbagai wilayah Konsep Perang Gerilya ini dengan melakukan pertahanan ke berbagai daerah di perdalaman Selama masa-masa Gerilya tersebut, para pejuang Indonesia melakukan berbagai konsolidasi untuk mengusir pasukan sekutu dan Belanda Strategi Gerilya ini sendiri sebenarnya merupakan hal yang umum dilakukan oleh pasukan Indonesia Salah satu alasannya adalah karena Indonesia tidak unggul saat harus melakukan pertempuran secara langsung Sadi Putra Sakti dalam Rila di Bumi Pasundan 2024 menyebut Untuk memperingati perjuangan rakyat Bandung ini, maka pemerintah membangun Monumen Bandung Lautan Api Ketinggian monumen ini sekitar 45 meter dengan konstruksi berupa tiga buah bambu dengan lidah-lidah api Yang berkembar menembus ke arah selatan dan berwarna kemasan Seniman dari seni rupa ITB bernama Suanarto Sutono membangun monumen ini sekitar tahun 1981 Kini Monumen Bandung Lautan Api yang terletak di jalan BKR Jatul kejabatan regol kota Bandung Jawa Barat ini Menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi orang-orang Entah hanya untuk sekedar bersantai atau menikmati suasana Bandung Terima kasih telah menonton!